Guys, saya Kofis ada pantun, Bajar Arief datang ke kontes pakai kebaya merah, si Doi juga punya adik yang masih juga suka ngompol, siapa yang bilang canabarka murah, yuk sini ketemuan, biar gue tampol Terima kasih telah menonton! Guys, sebagai penghubis ikan cana, kita semua disini tahu bahwa ikan canabarka adalah ikan cana yang memiliki serata tertinggi di dalam level di semua jenis ikan cana Setiap penghubis ikan cana pastilah juga mengidam-idamkan bisa memiliki jenis ikan canabarka Jenis cana ikan canabarka zaman dulu rata-rata dijual di pasaran dengan harga 1 juta per 1 centinya Namun, akankah kondisi tersebut masih akan bisa bertahan sampai hari ini? Di saat terpikirkan oleh saya Kofis akan hal ini, di luar sana sudah banyak para hobis-hobis ikan cana yang sudah berlomba-lomba untuk membreeding dan memicahkan jenis ikan canabarka ini secara masif Walaupun pada kenyataannya masih belum ada yang bisa ataupun berhasil untuk membreeding dan memicahkan jenis ikan canabarka ini Kemudian, saya Kofis berpikir juga bahwa sudah seperti biasa yaitu hukum pasar akan mengatur segalanya Bahwa setiap jenis ikan ataupun sesuatu yang akan banyak beredar di pasaran Itu pada akhirnya akan memiliki nilai harga jual yang menurun daripada kondisi yang sebelumnya Itu semua sudah banyak terbukti guys Tidak hanya di jenis ikan cana saja Di semua jenis hewan ataupun semua jenis ikan Apabila itu sudah ada yang bisa membredar dan berhasil untuk memijahkannya dalam jumlah yang masif Bahkan di pasaran Pastilah nanti akan dengan sendirinya akan mengalami penurunan harga Harga di sini yang dimaksud adalah harga jual guys Beberapa waktu yang lalu banyak beredar postingan-postingan para anggota dalam suatu grup komunitas ikan canabarka nasional Yaitu grup canabarka nusantara Disitu banyak beredar postingan-postingan yang menanyakan tentang harga ikan canabarka yang murah Tidak hanya itu guys Bahkan ada beberapa postingan yang sengaja menyindir tentang turunnya harga ikan canabarka ini Namun di salah satu postingan disitu Psychofish menemukan salah satu postingan yang cukup lumayan menarik guys Salah satunya adalah postingan berikut ini Postingan ini Psychofish rasa ini adalah postingan yang serius Harga ikan canabarka 18 juta rupiah Dengan ukuran ikan canabarka kurang lebih 35 cm Loh kok panjang cana ikan bararka 35 cm Dijual dengan harga 18 juta rupiah saja Ini real guys Ini terjadi di lapangan dan di pasaran pada saat ini Tapi kita tentunya tidak tahu juga kondisi sebenarnya Sang pemilik ikan canabarka tersebut Bisa jadi dia baru BU ataupun butuh uang Mungkin dia sedang membutuhkan dana ekonomi untuk kebutuhan keluarganya Dengan adanya kondisi seperti ini Apakah kita harus terus kemudian menyalahkan para breeder Ataupun para pemijah yang selama ini belum berhasil memijahkan ikan canabarka Ataupun mungkin kedepannya apabila sudah berhasil Kemudian harga ikan cana akan langsung anjlok Menurut saya Cofish tentunya itu semua akan kembali ke diri kita masing-masing guys Apabila sudah banyak beredar satu jenis ikan cana Ikan cana jenis apapun itu termasuk salah satunya adalah ikan canabarka ini Baik itu banyak beredar karena banyaknya breeder Ataupun banyaknya pengimpor dari luar negeri Tidaklah akan terlalu berdampak pada turunnya harga ikan Apabila setiap diri kita masing-masing Bisa mengendalikan diri pada saat menjual ikan tersebut Kembali lagi guys Kita harus belajar kembali pada saudara tua ikan cana Yaitu ikan arwana Di dalam perkembangan ikan arwana sudah terbentuk suatu sistem Dalam pengaturan setara sistematis Bagaimana cara agar harga ikan arwana bisa stabil Terutama arwana super red Mungkin banyak diantara kita yang berpendapat bahwa arwana super red Masih sedikit yang bisa membrieding atau memicahkannya Jangan salah guys Sudah banyak para beredar-beredar yang sudah berhasil memicahkan Jenis ikan arwana super red guys Coba cek di pasaran Apakah harga ikan super red di pasaran mengalami penurunan harga? Tidak ada sama sekali guys Harga ikan arwana super red sampai saat ini masih stabil guys Beberapa waktu yang lalu Psycho Fish mencoba mencari tahu Dari beberapa seller ikan arwana super red Yang didapatkan dalam komunitas ikan arwana Indonesia Dalam chattingan tersebut Didapatkan bahwa Harga ikan arwana masih sangat stabil guys Disini tertera bahwa Ikan arwana dengan ukuran yang masih Baby Masih dijual dengan harga 2 jutaan Dan dengan ukuran yang agak lebih besar lagi Dijual dengan harga 3, sekian juta rupiah Kita sebagai para penghobi dan para keeper ikan cana Sudah seharusnya mengakui guys Bahwa Jenis ikan arwana adalah senior kita Di dalam perkembangan jenis ikan hias di Indonesia Bahkan bagi para keeper ataupun penghobi ikan hias internasional ataupun dunia Ikan arwana sudah dianggap sebagai Dewanya ikan ataupun rajanya ikan hias Dimana kembali lagi pada bahasan kita bahwa Ikan arwana memiliki beberapa poin penting dan memiliki kelebihan dibandingkan ikan cana Salah satunya dalam hal ini adalah Sudah pasti bahwa ikan arwana memiliki harga yang lebih stabil dibandingkan harga ikan cana Kemudian poin penting lagi yang harus kita perhatikan disini adalah Perhatian pemerintah Indonesia kepada jenis ikan arwana itu sendiri Dari para penghobis ataupun para keeper ikan arwana juga Mereka sudah memiliki kepedulian lebih tinggi dibandingkan kita sebagai para keeper ataupun penghobi ikan cana Kita harus mengakui guys bahwa Para penghobi dan para keeper ikan arwana Mereka sudah memiliki tingkat kesadaran diri Akan bagaimana cara mempertahankan nilai dari ikan arwana itu sendiri Salah satunya yaitu dengan cara tetap dijaga agar harga ikan arwana tetap stabil di pasaran Seharusnya kita sebagai para keeper ataupun para penghobi cana yang masih junior daripada ikan arwana Bisa mencontoh hal tersebut guys Kita sebagai keeper ataupun penghobi Juga sudah seharusnya bisa bersama-sama sudah mulai dari sekarang bisa mengendalikan harga di pasaran ikan cana Tidak hanya ikan cana barka Jangan lupa kita memiliki ikan cana maru Dimana ikan cana maru sudah tidak bisa diragukan lagi akan keistimewaannya Ikan cana maru apabila bisa kita treatment dan kita progres sedemikian lupa dengan cara tertentu Dengan cara kita masing-masing Sudah banyak terbukti bahwa ikan cana maru dengan kualitas yang sangat istimewa Akan memiliki harga nilai yang lebih tinggi dibandingkan ikan cana barka itu sendiri Guys Konten video ini dibuat dengan tujuan agar Ikan cana tidak hanya menjadi ikan yang dalam tanda kutip tren sesaat Dan dalam tanda kutip ikan yang hanya numpang lewat di dalam perkembangan dunia ikan dias Indonesia Oke guys video kali ini cukup sekian Jangan lupa bagi yang baru saja nonton subscribe like and comment dan juga share Agar perkembangan ikan cana semakin tambah maju lagi Berikut saya Kofis tayangkan video cara penangkapan ikan cana barka di alam liar di India Selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye